Intro Lebaran Idul Fitri sebentar lagi, namun antusias warga untuk menyambut datangnya hari raya sudah nampak terasa. Di area pasar grosir, ngemplak Tulung Agung. Belasan pedagang bunga siara kubur musiman nampak berderet menggelar dagangannya di pinggir jalan menunggu pembeli. Sudah menjadi tradisi masyarakat Tulung Agung menjelang Idul Fitri, mereka akan bersiara ke makam leluhur dan tabur bunga. Tingginya permintaan bunga untuk siara menyebabkan harga eceran bunga siara turut naik. Jika biasanya bunga kenanga dan mawar perbungkus hanya Rp2.500, kini jelang lebaran menjadi Rp4.000. Ini beli bunga, biskits ini mampir ke pasar, belanja buat persiapan besok. Bunga apa ini? Ini tuh, bunga kenongo sama mawar untuk tasih ya di siara kubur. Di siara kubur? Di siara kubur, biasa ini kan sudah tradisi. Harganya berapa ini tadi? Ini saya tadi, nggak tahu kalau per kilo, biasanya kan ada yang beli per kiloan. Tapi per bungkus berapa? Ini tadi Rp4.000. Sementara itu, salah seorang pedagang bunga Isma mengaku ramainya pembeli terjadi sejak rabu kemarin. Saat ini dirinya mampu menjual bunga siara kubur sebanyak 10 hingga 12 kg. Padahal jika hari biasa hanya terjual tidak lebih dari 1 kg. Tingginya permintaan bunga siara kubur justru dimanfaatkan oleh para tengkulak untuk menaikkan harga bunga kubur. Biasanya harga per kilogram bunga mawar sebesar Rp200.000, kini naik menjadi Rp250.000. Sedangkan bunga kenangan, sepumnya Rp100.000 per kilogram, kini menjadi Rp150.000. Kubur. Rame bu ini bu? Alkabitnya hari ini rame. Mulai kapan bu rame? Mulai kemarin lah kemarin. Rame, rame sekali hari ini. Berapa bu itu satu bungkus bu? Satu bungkus ya kadang Rp3.000, kadang Rp5.000. Isinya apa bu? Isinya ya itu tiga macam, itu ada bunga mawar, ada bunga kenangan, ini sama, ini boreh ini namanya. Rezeki musiman bagi pedagang bunga siara kubur akan berlanjut hingga hari Idul Fitri, bersamaan para pemudik yang pulang kampung bersiarah ke makam leluhurnya. Dari Tulung Agung, Agus Bondan melaporkan.